Intro Halo Sof, welcome back in our channel Oke, pada video kali ini kami akan kembali bike check nih Dari salah satu sepeda yang masuk kategori sepeda murah Ya, ini adalah sepeda Polygon Premier 5 keluaran tahun 2020 Gak usah banyak cincong, langsung aja kita bedah sepedanya Check Key Pro Masuk ke bagian utama yaitu frame setsop Sepeda ini memakai frame dari brand terkemuka di dunia sepeda yaitu Polygon Bike Dengan serial Alutek SC Sport Frame Haa, ya intinya dari aluminium sih Dibangun dengan rangka AL6 yang ringan dan tahan lama dengan geometri modern untuk bersepeda santai Yang lebih nyaman dan dapat digunakan selama bertahun-tahun Frame sepeda ini juga sudah mengadopsi internal kabel Kecuali untuk kabel rim belakang Masih berada di luar sob Kok gak dimasuki sekalian ya? Pada bagian mantul-mantul, sepeda ini memakai fog suspensi dari Santor seri SCM Dengan diameter stensen 30 dan travel 120 Dilengkapi dengan fitur lock dan preload Fog ini masih pakai coil atau peer ya Untuk fitur rebound, jangan harap Harga murah kok Bagian stem pakai entity spot berbahan alloy Stemnya udah pendek sih, kekinian Handlebar pakai entity spot berbahan alloy Kabar baiknya handlebar ini udah panjang sob Pada bagian handgrip memakai entity spot berbahan karet Cuma sayangnya gak ada locknya sih Kalau ada kan tambah shift, gak mudah slip Bagian shifter pakai Shimano Altus M2010 2x9 speed Dilengkapi indikator berwarna merah dan angka posisi gear Sehingga memudahkan sobat mengetahui posisi gear yang sedang dipakai FD pakai Shimano Altus 2x Cukup membantu untuk sobat yang suka nanjak RD pakai Shimano Alivio M3119 speed Ternyata antara shifter FD dan RD beda serinya sob Crankset dual channeling berbahan alloy yang dipakai masih tipe BB cartridge sob Ini pun gak tahu merek apa yang dipakai ya Ante pakai KMC X9 Sprocket pakai Shimano HG209 speed 11-36T Hood gak tahu peran akan kemana Tipe nya sih sudah slope dan 6-bolt Spook berbahan stainless Trims pakai X15 27,5 inch double wall 32 hole Ban pakai V-Tire dengan ukuran 27,5 x 2,1 Kecil ya banyak Dan seatpost pakai entity spot berbahan alloy dengan ukuran 27,2 x 2,1 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 x Kesimpulannya, sepeda ini cocok dipakai bersepeda santai saja sob, jangan dipakai bersepeda ekstrim ya, apalagi sampai loncat-loncat, kasian sepedanya.